nah ini coba kalian cek dulu cara ngeceknya gimana bang lah cara ngecek tegang itu gampang kalau kalian punya multitester ya pakailah multitester kalau nggak punya ya hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya tentunya di channel BMS Trader bising pasti ngapake bengapake bong banyu mas ya sore hari yang indah cerah itu bulannya bagus sekali itu pada vlog kali ini ya saya mau bahas sedai BRT cepet rusak ya tapi sebelum membahas sedainya alangkah baiknya kalian yang nonton itu subscribe dulu yang belum subscribe jangan lupa nyalakan juga notifikasi loncengnya biar kalau ada update terbaru itu bisa tahu ya tahu video saya gitu ya saya di BRT ya siapa yang nggak tahu saya di BRT kan saya di BRT itu kan udah apa ya namanya udah cos ya udah banyak yang tahu pokoknya ya oke nah itu kenapa itu kita rusak kayak gitu ya nah ini 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 yang perlu kita lihat gitu ya kita bahas ya walaupun saya ini agak walaupun saya ini bukan orang pro ya tentang sedai sedai tentang motor-motor gitu ya tapi saya akan sedikit membahas gitu setahu saya gitu ya iya 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 kenapa itu sedai bisa rusak gitu ya yang pertama ya yang pertama itu kelistrikanmu ya tegangan akinya ya di cek dulu itu kalau kalian lihat bungkusnya itu ada brosur gitu ya tegangan kerja minimal dan maksimal gitu ya buat si CD itu coba kalian cek dulu cara ngeceknya gimana bang cara ngecek tegangan itu gampang kalau kalian punya multitester ya pake lah multitester kalau gak punya ya silahkan kalian pasang fullmeter yang dimotor ini sebenernya saya ada cuma fullmeternya mati ini fullmeter ini cuma mati nah itu kalian pasang fullmeter nanti akan tertera ya fullmeternya lumayan kan buat ngecek-ngecek doang style nya juga bagus kan warnanya itu ada yang biru merah nah kalian bisa ngecek pake itu kalau tegangannya terlalu tinggi itu yang rusak sedihnya lama-lama cepet rusak coy ya yang kedua itu coil kalian ya coil motor kalian ya coil motor kalian itu pake yang racing apa standar ya kalau yang racing itu mempengaruhi coy mempengaruhi si CD nya di kitab-kitab ada itu ada lembaran kertas kalau saya itu kemarin ada di lembaran kertasnya itu ada tulisan jangan memakai coil booster ya berarti coil-coil racing itu sejenisnya itu ya jangan memakai itu itu mempengaruhi terus yang merusak lagi apa itu oh ya mungkin cuma dua itu kayaknya ya cepet merusak tegangan kerja sama itu penggunaan coil di CD itu kalau kalian lihat ya pasti ada led kalau yang hyperband lednya cuma dua kalau di dual band itu ada tiga merah, biru, kuning kalau gak salah kuning apa hijau ya lupa itu fungsinya apa bang nah fungsinya untuk led yang berwarna biru itu untuk mengecek kinerja aki ya kinerja aki tegangan yang masuk itu normal atau tidak jika lednya itu menyala menyala kalau lednya menyala biru itu berarti CD kalian gak normal eh tegangan aki kalian gak normal terus yang kedua itu ada warna merah ya warna merah itu fungsinya untuk melihat kalau CD nya itu bekerja kalau menyala merah berarti CD nya itu bekerja jadi itu normal nah itu dua warna yang ada di hyperband kalau yang di dual band ada satu lagi warna kuning kalau gak kuning ya itu apa namanya kalau gak kuning ya sep metral kalau gak kuning hijau itu lupa itu adalah indikator dual band nya kalau nyala berarti dual band nya lagi diaktifin sama kalian ya kalau mati ya berarti gak diaktifin nah itu nah terus kita ke pembahasan selanjutnya yaitu kalau CD nya rusak itu gimana ya jangan risau jangan bingung jangan kangkung caranya mudah perbaiki perbaiki saja nah perbaikinya kemana bang merbaikinya itu kalau pengen josh kalian perbaikinya langsung ke BRT nya saja nomor nya ini dia disini nomor nya saya kasih tau disini itu adalah nomor dari pihak BRT nya claim service kalau kalian CD nya rusak bisa claim service kesitu ternyata servis nya mantul saya juga ini CD nya dulu rusak tapi rusaknya gak mati total dan hasilnya wow wow servis nya bagus dan juga nanti casing si CD nya itu diganti sama yang baru jadi kelihatannya itu kayak baru mantap sekali nanti kalian bilang saja claim service permasalahannya apa ya pada CDI kalau nanti ada garansi mungkin bisa ganti dengan yang baru kalau pemakaian dalamnya pembayarannya itu setelah CD diperbaiki perbaikannya itu 7 hari jadi paket sampai ke BRT nya itu nanti 7 hari disana disekolahin dulu di operasi setelah 7 hari baru CD CDI nya itu dibayar pembayaran baru ditransfer sebesar 200 ribu rupiah 200 ribu rupiah dengan hasil yang memuaskan tidak mengecewakan oke mungkin segitu aja ya kawan-kawan ya aduh baca sekali di depan vangke terima kasih yang sudah nonton jangan lupa subscribe like and comment jangan lupa nyalakan juga notifikasi loncengnya biar kalian tahu video terbaru terbaru saya jangan lupa nonton video yang kemarin yang ini atau yang pengen yang lihat yang seger seger bisa nonton yang ini oke thank you for watching and bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh